Terima kasih telah menonton Melalui output 3 meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Lorel Lindu dan Cagar Biosfer Lorel Lindu mencatat banyak capaian dalam upaya melindungi dan merehabilitasi hutan di wilayah Taman Nasional Lorel Lindu di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Tidak saja berfokus pada upaya konservasi, Forest Program 3 yang merupakan kerjasama antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia juga menjadikan pengembangan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional sebagai hal utama Pengembangan peluang pendapatan untuk perempuan adalah satu dari kegiatannya Kegiatan pemberdayaan ekonomi itu berlangsung selama 3 tahun, dimulai dari tahun 2019 Ada 14 kelompok di klaster yang melaksanakan kegiatan, yakni Lore Barat, Lore Utara, dan Lore Peore di Kabupaten Poso, dan Kulawi Selatan, Kulawi, Lindu, Palolo, Noki Lalaki, dan Dolo Selatan di Kabupaten Sigi Di kelompok perempuan madoni ini kami membentuk khusus untuk ibu-ibu rumah tangga Kegiatan dalam kelompok perempuan madoni ini pembuatan kerajinan rotan Terbangunnya kegiatan usaha yang dikelola oleh kelompok perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Taman Nasional Lore Lindu adalah tujuan dari kegiatan ini Tiga tahun kegiatan ini dirancang, memasuki tahun ketiga, atau di tahap akhir, peta jalan kegiatan mengamanatkan Kelompok perempuan telah menjalankan usaha mereka secara mandiri dan berkelanjutan dalam upaya mendukung kelestarian cagar biosfer Lore Lindu Pembuatan bingkak, kalau bahasa badak itu bingkak, tapi itu baku, baru beberapa jenis juga Ada fas bunga, kering keranjang, baki, dan bisa tergantung dari yang dipesanan Forest Program 3 Sulawesi yang dikoordinasikan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan melalui Output 3 Sejak Mei hingga September 2020 telah menyelesaikan kegiatan PLUP Partisipatory Land Use Planning atau perencanaan tata guna lahan partisipatif Perekonomian masyarakat khususnya di bidang petani itu, kalau di kemarin-kemarin saya rasa tidak ada masalah Cuma dengan adanya bencana, di situ semua sudah bermasalah Ekonomi sudah mulai menurun, pemukiman sudah mulai tidak jelas lagi sebagian Pemulihan ekonomi belum ada kejelasan dari mana semua nanti sumbernya ekonomi itu bisa pulih Jadi itu dengan pengharapan kita dengan program ini yang mudah-mudahan bisa ada perubahan Kegiatan dilakukan di dua kecamatan di Kabupaten Sigi Di kecamatan Pulaui yakni Desa Marena, Saluwa, Namu, Bola Papu, Mata Uwe, dan Sungku Di kecamatan Dolo Selatan yakni Desa Bangga, Walatana, Bulubete, Baluwase, dan Rogo Seperti ini kita mengambil titik ron bencana, jadi jelas ketika kita sudah keluarkan output petanya Kondisi titik ron bencana yang sudah kita masukkan bisa menjadi parameter utama Dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan lagi Kegiatan PLUP yang didesari oleh potensi lahan dan air di desa Bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan pendekatan memahami potensi dan kondisi biofisik, ekonomi, dan sosial Dua hal utama dalam kegiatan PLUP adalah lahirnya dokumen penetapan batas desa beserta sistem informasi geografisnya Dalam tahapan kegiatan, BPSKL berkolaborasi dengan lembaga pemangku kepentingan utama Yakni Balai Besar Taman Nasional Lorel Lindo Kerjasama juga tentu saja dilakukan intensif dengan pemerintah daerah di dua kabupaten Sigi dan Poso dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kami sebenarnya dari KWT, Kelompok Wanita Tani Mawar Melati Kemudian pada kemarin ada dibentuk Makanya kami pakai Kelompok Wanita Tani Trigona Kemudian pada waktu kami bentuk ini, Kelompok Wanita Trigona ini Kami merangkul juga ada empat orang laki-laki Dan kegiatan kami yaitu di menggarap sawah juga, di perkebunan juga, sambil berladang juga Sebagaimana kegiatan pengembangan peluang pendapatan untuk perempuan yang sedang dilaksanakan Forest Program 3 juga mengembangkan kegiatan pasca izin perhutanan sosial Memfasilitasi dan melakukan pendampingan ke Kelompok Usaha Perhutanan Sosial atau disingkat KUPS KUPS ini nantinya akan ditingkatkan klasifikasinya Dari Blue, Silver, Gold hingga Platinum Pasca izin perhutanan sosial berfokus pada tiga kegiatan utama Yakni tata kelola kawasan, penguatan kelembagaan, dan tata kelola pengembangan usaha Dilaksanakan berdasarkan batas wilayah antara desa Watumaita dan Alitupu Kalau daerah daripada PS ini ya di depan ini sudah Itu daerah KUPS sudah itu Jadi pelaksanaan perbatas ini yang dalam hati juga menyetujui, menyepakati, memperkuat daripada kerjasama antara kedua desa Baik pemerintah desa, lembaga hadat, dan juga masyarakat Watumaita Di dalam proses ini, sebagai salah satu kegiatan utamanya Forest Program 3 Sulawesi melakukan implementasi saving book Dalam meningkatkan klasifikasi KUPS sampai dengan platinum di tahun 2023 8 jenis pohon yang kita kembangkan di dalam LPKD ini Yang pertama leda, kemudian lekatu, kemudian durian lokal, durian montong, pepolo, kemiri, alfokat, enau, biro, bambu, dan aren Saving book adalah metode untuk memandirikan pemegang izin perhutanan sosial Dengan memberikan pendanaan yang didasarkan atas kinerja mengatur kelembagaan KTH, LPHD, dan masyarakat hutan adat Juga kinerja mengelola kawasan dan kinerja mengelola usaha berdasarkan rencana kerja usaha Yang dibangun oleh kelompok penerima izin perhutanan sosial Masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan perhutanan sosial melalui pola saving book Budaya alam terbatas ini juga diangkat oleh karena ada budaya cari ikan, mohong, itu kemudian pemancingan lokal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Itu juga kami muat di dalam demi melestarikan batas wilayah yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan batas wilayah Taman Nasional itu sendiri Keuntungan saving book adalah menjadikan masyarakat sebagai mitra dan bukan buruh Pendapatan yang stabil, evaluasi yang partisipatif, berbasis kinerja, tumbuhnya rasa memiliki atas keberlangsungan kelompok, berorientasi pada kualitas, transparan, sebagai upaya mengatasi kemiskinan Menekan resiko kerugian investasi, masyarakat belajar sistem perbankan, dan bank memiliki akses ke nasabah baru Ya masyarakat di desa itu memang banyak yang tidak paham ya Banyak yang tidak paham dengan pendidikan yang kurang, dengan pengalaman yang kurang, dengan adanya program efek tiga ini, kami bersyukur sekali Ke depan itu mungkin lebih bagus lagi, seperti perpindahan pemukiman, pembuatan infrastruktur Harapan kami kelompok perempuan, bahkan kelompok LPHD ini, kiranya pemeliharaan dan penggunaan hutan desa ini akan lebih baik lagi Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Karena mungkin inilah program ini untuk bisa membuka mata masyarakat bahwa kayu itu penting Supaya tidak terjadi lagi lonsor-lonsor, dan itulah tujuan daripada kelompok ini Supaya anak-anak bisa tahu bagaimana luas wilayah, kemudian bagaimana alam Batas-batas yang bisa digunakan oleh masyarakat, dan batas-batas yang dijaga oleh Taman Nasional Lorel Indu Seluruh kegiatan yang masuk dalam kegiatan Forest Program 3 Sulawesi Merupakan bagian besar dalam upaya menjaga keutuhan cagar biosfer Lorel Indu Di antaranya pembangunan hutan di areal rehabilitasi, agroforestri, dan hutan rakyat Akan meningkatkan pendekatan pembangunan hutan dengan pola pemberdayaan masyarakat Ditujukan untuk memulihkan kondisi lingkungan berupa tutupan lahan, keanekaragaman hayati, kesuburan tanah, dan tata air Sekaligus di saat yang sama meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Untuk keberlanjutan hidup mereka yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan Agar alam dan manusia bisa berjalan beriringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!